Intro Ya teman-teman, balik lagi sama saya Dan disini saya kedatangan suatu gimbal yang ada disini Yang dimana saya dikirmi oleh Brica Ini adalah serinya Base 30Q Selfie Smart Gimbal yang ada disini untuk boxnya Ya dimana ini tuh gimbal tapi ada fitur untuk selfie-nya Ini paling menarik sih, jarang ada gimbal yang ada fitur selfie-nya Kalau yang ini dia tuh baru pertama kali kalau menurutku yang ada lah Ini adalah serinya Base 30Q Dan disini saya akan menjelaskan dulu dari segi harganya ya Harganya ini dia tuh dibanderol dengan harga Rp. 900.000 Itu harga retail Tapi ada banyak toko yang sekarang ini dia tuh menjual dengan harga promo Rp. 600.000 Ya disini Rp. 300.000 lah untuk yang ini Rp. 600.000 menarik atau tidak dengan harga segini ya Anda bisa lihat aja nanti pada saat kesimpulannya di belakang Rekomen atau tidak Dan sebelum saya unboxing dan juga mereviewnya Jangan lupa klik subscribe dan memang ucapkan bawah itu ya Tinggal di klik seperti itu Dan kita juga saja yang pertama dari segi packaging-nya dulu Dan segi box-nya dia tuh sangat menarik dan juga simpel Seperti yang saya sebutkan tadi ya Ini sangat simpel sekali Dan di bagian belakang ada spesifikasinya semua Tapi sebelum itu saya unboxing dulu aja Sebelum membacakan spesifikasinya Ini membukanya sangat simpel sekali Ini tuh ada magnet-nya Tinggal ada buka gini Seperti ini isinya Dan disini dia tuh ada kertas-ketas garansi lah Yang dimana garansinya tersebut dia tuh 1 tahun Dan juga sudah terpercaya dari tahun 1995 Yang dimana dia tuh PT Harmony Talenta Artamedia Di sini ya Karis ini 1 tahun Dan juga ada manual book-nya di dalamnya sini Dan disini kita dapat pouch Atau sarung-nya lah Sarung untuk gimbal-nya Ini berwarna biru gelap atau biru masih putar Tapi bagus sih kalau yang ini bukan berwarna hitam Dan juga disini ada kabel-nya USB 2-tapsing untuk yang ini Dan disini dari segi gimbal-nya Dan juga disini dia tuh ada 2 tipe warna Ada yang berwarna putih dan juga berwarna hitam Tapi saya yang dikirim ini berwarna putih Tapi ini putihnya putih-putih krem sih Bukan full putih ya Kalau yang ini kremnya tersebut Dia tuh lebih elegan dan juga lebih mewah Dari segi warnanya untuk yang ini Jadi menarik kalau menurutku Dan kita pajakkan aja untuk spesifikasinya yang ini Disini ya Saya kasih gambaran di samping kiri atau kanan ini lah Dia tuh beratnya 195 gram Yang dimana hampir sama dengan 1 HP beratnya Dan juga lebar atau tingginya dia tuh juga kecil sih Malah lebih besaran HP ku lah Daripada yang ini Dan juga disini dia tuh dimensinya 140 x 54 mm dan juga 36 mm Kecil dan juga compact Bisa dikasih ke saku maupun di kantong Maupun di tas-tas kecil kalian Ini masih bisa dimasukkan Dan juga disini dia tuh baterainya 460 mAh Bisa bertahan sampai up to 3 jam Tergantung kemakaian kalian Dan disini dia tuh bisa mengangkat berat HP Sampai 280 gram Kalau 280 gram Rata-rata HP Seperti contoh yang ini yang agak berat Dia tuh di 200an Atau 190 sampai 220 lah Menternya seperti itu Kalau yang ini dia tuh sampai ke 280 gram maksimalnya Jadi kemungkinan semua HP dia tuh bisa Untuk yang ini Diangkatnya lah Dan juga HPnya 55 sampai 100 mm Kalau HP sih kebanyakan ya 5,6 inch 6 inch gitu ya Kemungkinan rata-rata semua HP itu bisa Dan juga disini maksimal font thicknessnya tersebut 11 mm Dan juga disini dia butuhnya versinya 4.2 Dan juga disini mechanical ranknya Dia tuh roll 360 derajat Bisa diputar 360 derajat Berbeda dengan gimbal-g gimbal yang pada umumnya Kalau yang pada umumnya tersebut Dia tuh mentok di 180 atau 270 lah Tetapi kalau yang ini 360 derajat Anda bisa lihat aja nanti pada saat time review-nya Dan juga disini dia tuh support device-nya iPhone maupun Android Dia tuh bisa semua Seperti wajah kurang lebihnya Dan juga ada banyak fiturnya sih Di bagian sini ya Ada banyak fiturnya Saya akan jelaskan aja nanti satu-satu Untuk fiturnya Dan juga prakteknya lah Supaya kalian tahu bagaimana caranya Dan disini semua Ini ya Sangat simpel dan juga unik sih Yang ini kecil juga Caranya yang pertama Harus kalian buka dulu seperti ini Ini menjadi gimbal Dan juga disini ada pengunjian juga Pengunjian yang dimana Untuk diatur lurus maupun diatur di 360 derajat Ini bisa dibuka Nih Dia tuh bisa berputar 360 derajat Nih ya Dan juga disini dia tuh ada remote bluetooth-nya Yang dimana bisa diambil juga Sekecil ini Ini sangat membantu sih Yang dimana untuk foto-foto dari jarak jauh Dan juga dari segi mengganding-ganding mode Ini tuh bisa Dan juga ada tombol on off-nya Di bagian atasnya sini Kalau yang dihidupkan Tinggal anda on-kan aja Dan juga disini juga di on-kan Di bagian atasnya ini Atau tombol power-nya lah Cara menghidupkannya Kalau yang ini Tinggal anda klik aja Tekan selama 3-4 detik Sampai lampunya menyala Berarti dia tuh sudah hidup Dan juga disini ada lampu LED Bluetooth Mode Dan juga indikator baterai Di bagian 1, 2, 3 Ada 3 lah 3 LED indikator Dan di bagian sini Dia tuh untuk mengecasnya Atau indikator Dari segi cacernya lah Yang ada disini Menggunakan type C Dan kurang lebih seperti itu Dan juga disini ada banyak Tanda-tandanya Tanda-tanda untuk mengasih tau lah Bagaimana cara pemasangannya Ini juga bagus sih Yang dimana tidak norak-norak banget Dari segi tulisannya Dan sangat membantu Dan juga bagus Seperti contoh yang ada disini Ada tulisan gambarnya semua lah Supaya kalian tuh tau Bagaimana cara pemasangannya Dan disini Anda bisa pasang Dan juga copot Tapi saya pasang aja Dan juga disini Bisa di mode desktop Yang dimana Anda harus memutar dulu Ini agak gimana ya Agak menakutkan sih Jika kalian belum terbiasa Saya pertamanya juga gitu sih Agak takut Tapi caranya memang sangat simple Tapi juga harus berani ya Tengah ada teko aja Tek Satu Tek Dua Terus kalian beginikan ya Tapi jangan lupa Kalau yang ini Jangan dikunci Kalau ini 360 derajat Biar ini dibuka aja Kalau ingin tetap Atau seperti ini Lurus terus Anda bisa Dikunci Seperti contoh yang ini Aku kunci Ini Dia akan stay lurus Gini Tidak bisa 360 derajat Ini ya Ada pengunciannya Tapi ini saya buka aja Ini Dan seperti ini Mode desktopnya Ini Simple dan juga Serba guna Dan juga untuk mode selfie-nya Pastikan juga kaget lah Ini ya Disini ada kaki-kakinya Seperti contoh yang ada disini Ada kaki-kakinya Dan disini Ada kayak tongkat Caranya tinggal anda Tarik dulu ke atas ini Set Seperti ini ya Ada tambahan Lalu kalian tarik aja Di bagian sininya Tarik aja Gak usah takut Tarik Set Set Nah Ini mentoknya Segini Kalau tingginya Sekitar 40-50 cm Aku juga lupa Saya kasih tulisan disini lah Untuk tingginya yang ini Dan Kalau ini selfie Tinggal anda gini kan Tinggal anda gini Selfie jadinya Maka dari itu Namanya adalah Selfie Smart Gimbal Sesuai lah dengan namanya Yang dimana dia itu Compact Kecil Bisa jadi panjang Untuk selfie Kita juga bisa diatur Sesuka kalian Dari segi tingginya Atau dikasih Ini kakinya Untuk foto juga bisa Sangat menarik sekali Untuk yang ini Setauku baru pertama kali ini Ada inovasi Seperti contoh yang ada disini Ini ya Kita juga bisa dikecilkan Seperti ini Kalau ingin menggunakan kakinya ini Silahkan dinaikkan sedikit Untuk kakinya Supaya tidak bertabatkan Dengan tanahnya Sehingga jadinya seperti ini Agak naik sedikit Tapi tidak masalah Tetap masih bagus Dan untuk vlog Seperti ini juga bisa Seperti itu aja Dan gini Gambar ini juga ada softwarenya Seperti contoh yang ada disini Software atau aplikasi Yang ada di playstore Tinggal anda download aja IOS maupun android Dia juga bisa Berikan be steady queue Yang ada disini Contohnya gambarnya Yang ada disini ya Saya kasih gambaran Dan juga linknya Ada di deskripsi Untuk aplikasinya yang ini Berikan be steady queue Cara mengaktifkannya juga gampang Tinggal anda aktifkan aja Bluetoothnya Itu sangat simpel sekali Tinggal di repair Lalu jadi Seperti itu aja Dan saya kasih tau Bagaimana cara pemasangannya ya Pemasangan di gimbalnya Ini ada tipsnya Aku kasih hp ini dulu Ini mode desktop Yang dimana Kalau bisa diusahakan Ini dikasih di tengah-tengah ya Jangan terlalu pinggir-pinggir gini Ini tuh jangan Kasih di tengah Supaya lebih stabil Seperti contoh yang ada disini Ya Ini Dan juga ada mode yang satunya Kalau yang ini desktop Yang satunya Dia tuh digenggam Seperti contoh yang seperti ini Ini juga sama Tapi dia tuh memakai pencapit Disini ya Ada capitannya Kalau yang tadi Mode desktop Dia tuh disini Tancap aja Kalau yang ini Dicapit Cara mencapitnya Sama seperti hp-hp Pada biasanya Untuk dipasang di tripod ya Seperti contoh seperti ini Dia akan memutar Kayak gini Kalau bisa diseimbangkan dulu Di kiri Dan juga kanannya Supaya lebih stabil Pada saat kalian Menggunakan gimbalnya Ini biar saya paskan dulu Tengah Ya Contohnya sepertinya lah Ini masih kurang Ya ini ya Dia udah tengah ini Stabil tengah lah Lalu kalian hidupkan aja Disini ada Yang anda hidupkan 3 detik Ya Sampai ada suaranya Dia seperti ini Dan caranya Supaya dia bisa menyambung Atau memutar-mutar Kalian tinggal aktifkan Bluetoothnya dulu Supaya bisa menyambungkan Dan juga bisa diotak-atik Menggunakan remote-nya Yang ada disini Seperti contoh ini Saya klik Ini ya Supaya berpindah tempat Ya Ini salah satu contohnya Yang dimana bisa diganti-ganti Mau ke horizontal Maupun ke vertical Ini bisa diatur semua Dengan anda klik aja sih Ya Klik sekali aja Dan disini juga bisa Menggunakan mode-modenya Seperti contoh ini ya Saya putar dulu Tiga klik 1, 2, 3 Dia akan memutar Ya Otomatis memutar Seperti contoh yang ada disini Dan juga fitur yang lainnya Ada moment mode Dia itu terdiri dari Dolly zoom Inception Panorama Dan juga timelapse Dan juga yang lainnya Dia itu ada juga fiturnya Face tracking Object tracking Dan juga multiple tracking mode Dan itu semua fitur-fiturnya Yang sudah saya sebutkan Dan kita perhatikan aja Satu per satu Dari segi fitur-fiturnya Yo Dari segi fitur-fitur-fitur-fitur-fitur-fitur-fitur-fitur-fitur-fitur-fitur-fitur-fitur-fitur-fitur-fitur-fitur-fitur-fitur-fitur-fitur-fitur-fitur-fitur-fitur-fitur-fitur-fitur-fitur-fitur-fitur-fitur-fitur-fitur-fitur-fitur-fitur-fitur-fitur-fitur-fitur-fitur-fitur-fitur-fitur-fitur-fitur-fitur-fitur-fitur-fitur-fitur-fitur-fitur-fitur-fitur-fitur-fitur-fitur-fitur-fitur-fitur-fitur-fitur-fitur-fitur-fitur-fitur-fitur-fitur-fitur-fitur-fit selamat menikmati 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 selamat menikmati